Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat mockup pada masker scuba dengan menggunakan Corel Draw Pembuatan mockup masker scuba ini sebenarnya untuk media promosi Kita dapat merubah warna dari masker ini Baik itu satu warna, dua warna, atau menambahkan logo atau menambahkan gambar yang lain seperti batik Agar konsumen dapat melihat jadinya seperti apa setelah kita aplikasikan pada gambar dan pada logo Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak menklik tombol skip pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman, kita mulai Saya buka Corel Teman-teman akan mendapatkan file mockup seperti ini Nah seperti ini Ini sudah saya buat Untuk mockup masker satu warnanya teman-teman Ini tinggal dirubah-rubah saja Tanpa menghilangkan pelakukan masker sesungguhnya Ini Misalkan ganti warna merah Ini masih ada, lakukan disininya Begitu ya, warna hijau Tinggal teman-teman ganti saja warnanya sesuai dengan permintaan konsumen Tinggal teman-teman rubah saja Warna hitam gitu Mudah sekali teman-teman Silahkan teman-teman gunakan mockupnya Nah disini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat mockup dari awal Satu warna dan dua warna Saya akan mulai dari sini Saya punya gambar Seperti ini Ini gambar formatnya jpg Ini saya buatkan background di bawah sini Kasih warna kuning gitu ya Akan terlihat background dari gambar tersebut Nah begini Nah ini kan ada background putihnya Kita akan hilangkan dulu background putihnya Langkah pertama teman-teman buat Sebuah objek garis berbentuk masker ini Dengan menggunakan ini Saya buatnya dengan menggunakan paint tool teman-teman Saya mulai dari sini Di sini Ke sini Lalu kita bengkokkan Jum lagi Di sini Kalau ingin diubah warnanya Misalkan saya ganti warna kuning Nah begini Kalau ingin dikurangin Atau ditipiskan garisnya Jangan terlalu tebal Bisa lewat sini teman-teman Pilihnya yang hair line Saya pilih yang tipis aja Oke ya Terus Ini kan gak bisa diluruskan nih garisnya nih Harus diputus Berarti teman-teman harus mengklik tombol ALT pada keyboard Klik ALT baru ke sini Nah garisnya putus Begini ya Gak apa-apa nih kita lewatkan dikit Gak apa-apa Terus tekan control Baru scroll Baru scroll untuk menggeser kanan kirinya Kesini lagi Kesini lagi Zoomnya dikurangi Begini Zoomnya ditambah sedikit Terus kita bengkokkan Kesini Teman-teman Kayak begini Oke Kesini lagi Kalau misalkan Tidak sesuai Bisa diputus dulu garisnya sini Tekan ALT baru klik Gak apa-apa ya Baru digeser ke sini Di bengkokkan lagi teman-teman Begini Oke begini Terus bengkokkan disini lagi Ini kan begini yang kurang tepat nih ya Kita bengkokkan lagi teman-teman Begini Nah ini kan lepas nih Lepas Berarti kita Control Z dulu Ini kita matikan Garisnya tidak Tidak kita bengkokkan Tekan ALT baru di klik disini Kita buat garis lurus dulu begini Nah begini teman-teman Baru teman-teman bengkokkan begini Kesini Oke Tekan ALT scroll untuk Menggulung layar atas bawah Kesini pilihnya oke Terus Ke bawah lagi Tarik Oke 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 Ini Zoomnya kita kurangin Ke bawah sini teman-teman Tarik Ini Oke Saya zoom disini ALT klik Kita bengkokkan disini Gini Oke Kita bengkokkan lagi Gini Sini lagi Kurang Kurang tepat Control Z Saya ulangin Disini aja Nggak usah panjang-panjang Gini Oke Mungkin garisnya Malah terlalu tipis ya Teman-teman ya Kita ganti deh 6,5 Oke Begini Disini lagi Tarik Oke Baru disini Terus dikit Terus dikit Oke Kerapian tergantung seleksi teman-teman ya Saat membuat garisnya Sini Baru ke Kita coba kesini Oh enggak Kita tersi dulu dah Tersi dulu Baru kesini Baru kesini teman-teman Baru begini Oke Baru kesini kebawah sini langsung Oke Baru kesini Kebawah sini Baru kesini kita dengokkan dikit Oke Nah ini kan sudah jadi nih Garisnya untuk bagian luarnya Begini hasilnya Oke Nah selanjutnya kita akan buat Garis bagian Lubangnya disini Nah gini Saya zoom Kita buat garis disini Untuk lubangnya Menggunakan pen tool kembali teman-teman Bisa dari sini Kita mulai Dari sini Begini Oke Balik disini Begini Warnanya diganti lagi Karena kuning Oke Dari situ Baru kesini lagi Sini Baru begini Oke Baru kesini Begini Begini Baru kesini lagi Sini Sini baru kesini Oke Oke Baru yang ini lagi Teman-teman Kita buat Lubang disini Kita disini saja Dari sini Kesini 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 lagi Kesini 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 Nah ini Sudah selesai Gini teman-teman Nah garis ini Kita lubangin dulu Kita lubangin Yang ini kita seleksi dulu Dua ini Kita grup Dua ini Dua ini Dua ya Kita grup Ini pilihnya grup Atau Kontrol G pada keyboard Tergrup sudah Oke Lalu kita seleksi Objek yang ini Lingkaran kecil Ini sama lingkaran besar ini Atau sama objek besarnya Cara menyelesaianya begini teman-teman Blok begini Oke Baru pilihnya ini teman-teman Ini Back minus Prone Nah ini akan Terlubangin Sudah seperti ini Kalau kita warnain Jadinya seperti ini Nah yang kita inginkan teman-teman Kasih kembalikan ya Kembalikan kesini Nah setelah itu Baru kita seleksi lagi Garis ini dengan gambar ini Nah dua-duanya Caranya begini teman-teman Seleksi begini Berarti yang terseleksi Dua objek ya Gambar ini dengan garis Makan tampil Kelompok setting ini teman-teman Dan pilihnya adalah Intercept Ini Intercept Nah intercept Maka hasilnya Kalau saya geser Ini gambar ini Hasilnya kita akan mendapatkan Masker yang sudah tanpa background Nah seperti ini Tanpa background Nah ini yang kita inginkan teman-teman Ini yang kuningnya saya delete aja Ini kita inginkan Nah selanjutnya Ini kita copy dulu deh Ini kita copy kesini Akan kita gunakan nanti Garisnya saya singgirkan dulu Garis ke bawah Nah selanjutnya ini Akan kita rubah Warnanya menjadi Hitam putih Caranya Saya ulangi lagi Pilih objeknya dulu Gambar ini Baru pilih menu Efek Pilih adjust Baru pilihnya adalah Desaturate Maka akan berubah Menjadi hitam putih Seperti ini Setelah berubah menjadi hitam putih Nah warnanya akan kita rubah lagi Teman-teman Sedikit ke putih Ke abu-abuan Kita rubah Caranya lagi Pilih gambarnya lagi Baru pilih menu efek Pilih adjust Baru pilihnya adalah Business contrast Nah seperti ini Yang kita inginkan Settingannya saya buat begini 30 Min 50 Min 10 Kalau misalkan terlalu Apa namanya Abu-abunya terlalu banyak Bisa kita kurangi disini Eh mau mau Ditambahin Nah gini Nah gini Tapi saya pakai standar Yang 10 saja disini 10 gitu ya Terus oke Setelah ini Gambar ini kita duplikat Menjadi 4 buah Saya geser kesini 1 2 3 Oke Berarti ada 4 ya 1 2 3 4 Dengan gambar yang sama Nah ketiga gambar ini Akan kita Transparankan teman-teman Kita transparankan Caranya Pilih gambarnya Pilih ini Transparant tool Disini Baru kesini Teman-teman Dari normal kita rubah ke Multiply Nah disini kita masukkan Poinnya adalah 20 Nah 20 seperti ini Nah gambar ini sudah transparan Lalu gambar yang kedua Ini kita rubah lagi Dari normal Mengganti Overlay Overlay Nah di overlay ini Saya masukkan 35 Ini sebenarnya tidak terlihat Tapi nanti akan kita gabungkan disini Gak apa-apa seperti ini Lalu yang ini Yang terakhir Yang terakhir Dari normal Kita rubah menjadi Substract Ini saya masukkan disini Disini 75 Poinnya 75 Terus saya enter Nah ini Satu Dua Tiga Selanjutnya Garis ini Saya kembalikan ke sini Saya kembalikan ke sini Ke objek Atau gambar yang pertama Caranya Teman-teman seleksi dua objek Seperti ini Gitu ya Baru tekan C pada keyboard Baru tekan E juga pada keyboard Maka akan menempel Garisnya Seperti ini Posisi garis harus di atas teman-teman Harus di atas Gambar ini Di atas Nah berikutnya Ketiga objek ini Akan kita masukkan ke dalam sini Masukkan ke dalam sini Caranya Dengan menggunakan Power Clip Power Clipnya harus Pilihnya yang center Atau masuk ke tengah sini Kita cek power clipnya ya Disini Tool Option Power Clip Nah power clipnya harus saya pilihnya ini Bukan yang Dua ini Kalau Corel Anda versi Di bawah X7 Pilihnya disini Di edit Nah di edit pilihnya Baru pilihnya yang Auto Center Oke ya Nah disini kita masukkan Caranya klik kanan Klik kanan Pilih power clip Masukkan di dalam sini Yang kedua Jika kita masukkan Klik kanan Power Clip Masukkan Yang ketiga sama Klik kanan Power Clip Masukkan Nah ini sudah jadi teman-teman Mockupnya Sudah jadi Tinggal teman-teman Ganti-ganti warna aja Merah Ini kelihatan nih masih Lakukannya Biru Hitam Masih kelihatan Hijau Nah jadi seperti itu teman-teman Cara membuat mockupnya Garisnya setiap diapain Garisnya dihilangin Kita hapus garisnya Atau kita sembunyikan garisnya Bisa lewat sini Pilihnya adalah non Atau klik kanan pada tanda silang Disini pilih yang non aja Oke Nah lalu baru kita kasih bayangan Atau shadow Nah disini teman-teman Kasih bayangannya Drop shadow Drop shadow Pilihnya disini Pilih yang Ini Nah kasih bayangan Nah gitu teman-teman Paham ya Untuk membuat Satu warna Oke Paham ya Sementara penjelasan cara teori Sudah saya sampaikan di Tutoriduan.com Di penjelasan cara teori Disini teman-teman Untuk pembuatan Mockup Satu warnanya Nah hasilnya Seperti ini Nah disini tempat untuk Link downloadnya Passwordnya ini Sudah saya jelaskan Nah gimana untuk membuat Masker Dua warna Nah untuk membuat Masker dua warna Berarti kita harus Menyeleksi lagi Di bagian disini teman-teman Bagian sini Kita seleksi lagi Oke ya Saya akan Gunakan ini lagi Kita akan Pergunakan yang ini tadi Yang sudah kita buat Kita akan buat garis lagi Teman-teman Disini Garis lagi begini Gitu ya Untuk masker di bagian sini Oke Nah saya menggunakan Ini Prehand untuk Membuat garis disini Karena ini garisnya Tidak lurus nih Saya buat begini teman-teman Begini Nah begini Saya taruh begini aja Karena ini kan jahitan ya Jadi Tidak saya buat lurus Saya buat begini Nah begini Bisa ke bawah Sambungkan Sambungkan Cari terus Begini Sampai Kesini Terus cari lagi Nah disini Nah disini Gini Baru kita buat Sambung lagi Disini Baru temukan disini Nah baru kita potong teman-teman Kita potong Garis yang ini Garis ini kita potong Dengan menggunakan media potong ini Oke Caranya Pilih media potongnya Baru kita buat garis Bebas ini Bebas ini Tekan seat Baru pilih garis yang Di bawahnya Gini Maka kan tampil kelompok setting Seperti ini Pilihnya adalah Ini Trim Trim Maka akan menemukan Hasilnya Seperti ini Nah seperti ini Oke ya Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita akan Ambil Gambar ini Di bagian sini saja Dengan menggunakan Garis yang baru kita buat ini Garisnya ya Caranya Blok semua seperti ini Akan tampil lagi kelompok setting ini Teman-teman Baru pilihnya adalah Intercept Kembali Maka akan tercipta Objek baru lagi Ini Nah Ini Nggak kita gunakan lagi Ini yang kita Gunakan Nah selanjutnya Objek ini Saya duplikat Ini saya duplikat Lalu objek ini Saya ubah menjadi Hitam putih Warnanya Dengan Caranya sama seperti yang awal Ini Pilih objeknya Baru pilih menu efek Just Baru pilihnya adalah Desatur Nah ini Baru kita Rubah warnanya menjadi lebih Abu-abu Jangan terlalu banyak Hitamnya Pilih lagi menu efek Adjust Baru pilihnya adalah Brightness Contrast Sama settingannya seperti ini 30 Min 50 10 Oke ya Saya oke Baru saya duplikat Teman-teman Duplikat Satu Dua Tiga Jadi ada Empat buah Ini saya singkirkan disini Yang ini kita Transparankan Ini juga Transparankan Ini juga Transparankan Dengan settingan yang awal tadi Ini kita rubah Pilih dulu objeknya Pilih Transparank tool Baru disini Dari normal kita ganti ke Multiply Disini kita masukkan 20 Enter Yang ini Dari normal kita ubah menjadi Overlay Kita ganti Poinnya jadi 35 Yang ini Dari normal kita ganti ke Stop Strike Caranya sama Poinnya 75 juga Begini Berikutnya yang ini Sama ini kita jadikan satu Block semua seperti ini Tekan C dengan tekan E gitu ya Ingat posisi Garisnya di atas Di atas garisnya Nah ini kan garisnya di bawah Posisinya Berarti Garis ini kita Pindah ke atas Berarti Objek yang ini Kita pindah ke bawah Klik kanan Order To Back Bawah Kita geser Klik garisnya Terpilih gak? Oke garis terpilih Berarti sudah Di atas garisnya Berikut 3 gambar ini Kita masukkan Ini Ini dan ini Caranya sama dengan Power Clip Pilih gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Masuk Kalau kejadiannya seperti ini Teman-teman bisa akalin Ini kan Gak sempurna nih masuknya Caranya klik kanan Pilih edit Power Clip Ini kita besarkan sedikit teman-teman Besarkan sedikit aja Nah gini Baru Klik kanan Pilih finish Nah Baru normal Ini juga Caranya sama Kalau misalkan gak sempurna Masuknya Baru klik kanan Pilih power clip Pilih sini Ini gak sempurna kan Baru klik kanan Edit lagi Kita besarkan sedikit saja Bisa ada perubahan Bikin-bikin Nah baru klik kanan Pilih finish Ini juga sama caranya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Nah ini juga Gak sempurna Hasilnya baru klik kanan Edit power clip Baru kita Geser sedikit Kita besarkan sedikit Baru klik kanan Finish Kita coba ganti warna ya Teman-teman ya Ganti warna merah misalkan Nah ini berarti Mockupnya sudah Selesai Kita buat Lalu kita posisikan Kesini teman-teman Nah kita posisikan Blow semua Cukup disini Saya zoom Saya letakkan disini Nah ini Ini sudah dua warna Maskernya Ini saya ganti Warna kuning Nah ini saya ganti Warna biru Misalkan Begini Atau ini saya kasih Warna hijau Disini warna Merah Dua warna Atau disini Kasih warna hitam Sama warna Merah Atau warna biru Sudah Dua warna Oke ya Paham ya Tinggal teman-teman Masukkan disini Gambar Logonya Nah selanjutnya Yang ini Nah ini Ini Untuk tampak Depan semua Seperti ini Ini sudah saya buat Teman-teman Garisnya berlubang juga Caranya sama Seperti awal tadi Lalu ini kita Seleksi semua Seperti ini Pilihnya adalah Intercept Dan tercipta Objek baru Seperti ini Tanpa background Nah seperti ini Nah selanjutnya Gambar ini kita Hitam putihkan Pilih menu Effect Pilih adjust Hitam putih Desaturate Selanjutnya Gambar ini kita akan Sedikit Rubah Warnanya Lebih ke Putih Abu-abunya Lebih terlihat Putihnya Pilih menu Effect Adjust Baru pilih Brightness Contrast Seperti ini Ini saya kurangin Karena terlalu putih Sekurangi menjadi 5 saja disini Oke seperti ini Kita duplikat Jadi 4 Nah begini Selanjutnya ini Kita transparankan Pilih ini Transparant tool Dari normal Rubah Multiply Kita masukkan disini 20 Pointnya Yang ini Dari normal Kita ganti Overlay Pointnya Saya kasih 35 Terus yang ini Dari normal Saya ganti ke Substrap Pointnya 75 Nah gini Selanjutnya yang ini Kita gabungkan dengan ini Blok semua seperti ini Tekan C Tekan E Lalu yang ini Tiga ini kita masukkan Kedalam sini Dengan menggunakan PowerClip Ini Klik kanan Pilih PowerClip Masukkan Juga sama Klik kanan Pilih PowerClip Masukkan Ini juga sama Pilih PowerClip Masukkan Nah gitu teman-teman Kita coba isi Warnanya Nah ini sudah Jadi nih Berarti Sudah bisa Digunakan Begitu Warnanya lain Nah gini teman-teman Kalau ingin Memasukkan Gambar lain Masukkan Ada motif Batik gitu ya Pilih menu Import Ambil gambar batiknya Misalkan Batik-batik ini Saya ambil Kita akan disini Nah begini Klik kanan PowerClip Masukkan Nah ini kan masih terlihat Plight banget ya Nah baru kita ubah Klik kanan Edit PowerClip Gambar batiknya Kita ubah ke bawah Klik kanan Order To back Nah terlihat Ada ini Nah terlihat Abil lakukan disini Baru klik kanan Finish Nah begini teman-teman Oke ya Terlihat sedikit Lekukannya Nah ini yang dua warna Disini Dua warna Kalau saya Ungroup Dua warna Nah begini Posisinya Ini yang merahnya Ini yang Warna birunya Dua warna Yang dimasukkan Atau dibuat Begini Ini yang satu warna Ini caranya sama seperti ini teman-teman Pertama teman-teman juga buat garis dulu Ubangin gitu ya Tinggal teman-teman buat Sedonya Ini saya hapus dulu garisnya Di kanan pada tanda silang Lalu buat drop shadow Disini Drop shadow Begini saja Oke begini Sedonya Ditambahkan Transparannya Di 80 Nah begini Hasilnya teman-teman Kalau yang tampak Samping Seperti ini Caranya sama teman-teman Teman-teman buat garis juga Nah seperti ini Caranya sama Seperti yang awal tadi Tinggal di Intersearch Maka akan Ambil gambar seperti ini Gambarnya Oke ya Paham ya Tinggal diatur seperti Cara yang awal tadi Nah itulah teman-teman Cara Membuat mockup Masker scuba Satu warna Dan dua warna Semoga tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Dan jika tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Klik tombol like Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton